Yang pemirsa, Sandi 37 tahun, tak ada yang di-vote selibat tahun akibat tersadu kasus pencurian dan pemberatan di Kabupaten Sarulagun kabur. Kusai menjalani sidang di Pegadilan Negeri Sarulagun pada Rabu sore. Hingga hari ini tersagam masih dalam proses pencarian. Terlihat jelas di kamera CCTV, pelaku bersama terdakwa laiknya saat hadak digirik ke mobil Tehadam menuju lapas kelas 2B Sarulagun oleh petugas. Pelaku berusaha melepaskan borgol besi dari takatnya untuk pelarikan diri. Tiba-tiba saja pelaku yang baru saja didakwa bersalah terkait kasus pencurian dengan hukuman lima tahan penjara. Langsung menyuntak borgol yang terikat di salah satu takat pelaku hingga lupas. Dan pelaku dengan cepat kabur ke sumak atau hutan yang berada di belakang kantor Pengadilan Negeri Sarulagun. Terpantau di lokasi, terlihat petugas kepolisian dan pihak kejaksaan serta Pengadilan Negeri Sarulagun telah berupaya melakukan pencarian dan pegejaran terhadap tahadan yang melarikan diri tersebut. Kapolres Sarulagun AKPP Budi Prasetya menjelaskan, pelaku ini adalah residivis yang pada sebelumnya juga pernah melakukan percobaan untuk gabur dari lapas Sarulagun. Saat ini pihak kepolisian menurunkan 50 persodil untuk upaya pengejaran dan pencarian. Sedangkan dari TNI menurunkan 25 persodil dan dari kejaksaan sendiri sekitar 15 persodil yang diturunkan. Nara pidana yang sudah tiga kali melakukan tidak pidana ini yang ketiganya maka hukumannya akumulatif jadi lima tahun penjara dan yang bersangkutan juga sudah pernah mencoba lari dari lapas dari lapas dan berhasil ditangkap. Kemarin melakukan pelarian diri lagi dan kami masih terus mencari sampai dapat. Kami langsung turun bersama anggota bukan hanya saya dengan Pak Bung tapi dengan Pak Jaksa juga sama-sama kita mencari yang mudah-mudahan segera ditemukan. Kauan kami pada masyarakat apapun informasi keberadaan atau informasi apapun tentang nara pidana yang kabur ini tolong sampaikan ke kami. Kami sudah buka posko di pengadilan negeri ada satu posko yang diketahui oleh Pak Waka Flores silakan dilaporkan akan kami tindak lanjuti dan agar tidak membahayakan masyarakat seorang langsung. Hingga saat ini di lokasi kaburnya tahanan tersebut dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Sembari melakukan pemetaan untuk pengepungan pihaknya juga mengimpau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan apabila melihat pelaku diimpau untuk segera berlapor kepada pihak yang berwajib. Bagas Setiawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!